Hai Nah baik teman-teman semuanya kali ini kita servis TV Samsung dengan masalah setiap dinyalakan gambar dan suaranya itu lama muncul teman-teman Nah seperti ini kita akan nyalakan lampu indikatornya sudah nyala kita akan tekan tombol standby di TV nya ya nah ini kalau ditungguin ini mau sekitar 10-15an menitan baru gambarnya muncul teman-teman kalau di putar potensius screen playbacknya jadi teman-teman kalau dapat masalah seperti ini jangan lupa ya putar dulu potensius screen playbacknya ini untuk melihat masalahnya itu itu sebenarnya apa ya Nah seperti ini saya akan putar sedikit nah oke ketinggiannya ternyata tak kurang sedikit lagi nah gambarnya dan suaranya juga langsung muncul teman-teman Nah itulah masalahnya kalau enggak diputar potensius screen playbacknya maka akan berkisar sekitar 10-15an menitan gambarnya baru muncul teman-teman nilai itu tidak sepadan dengan berita korban nah jadi kemudian kalau kita matikan kembali tv-nya nah seperti ini kita matikan kemudian kita nyalakan kemudian lagi maka kasusnya akan mengulang lagi seperti awalnya teman-teman dia harus ditunggu lagi maka kalau kita putar kembali potensius screen playbacknya gambar dan suaranya akan muncul masalahnya kan nggak mungkin usernya sendiri yang muntur-muntur bisa bahaya ya Nah seperti ini ya jadi sebenarnya masalahnya itu dimana jangan kemana-mana ya ikutin terus tutorial ini sampai selesai oke ya jadi masalahnya sebenarnya itu kalau Samsung seperti ini Samsung dinia JR ya itu masalahnya itu pada CRT nya teman-teman salah satu jalan yang terbaik adalah dengan mengedor atau merestorasi tabungnya namun buat teman-teman yang tidak punya alat door atau alat restorasi maka silahkan coba cara yang akan saya tunjukkan kali ini ya ini adalah cara alternatifnya nah seperti ini kita nyalakan tv-nya terlebih dahulu kemudian kita putar potensius screen playbacknya nah seperti ini untuk memunculkan gambar dan suaranya terlebih dahulu agar memudahkan kita nanti untuk mengerjakan yang akan saya tunjukkan ini nah ini sudah nyala tv-nya gambar dan suara sudah muncul nah kalau sudah seperti ini maka teman-teman ambil remote aslinya atau kalau nggak punya pakai remote joker juga bisa seperti ini ini kita punya dua ada remote aslinya dan juga ada remote joker umumnya sih remote aslinya sudah banyak yang rusak atau hilang ya nah jadi ini akan saya tunjukkan dengan cara menggunakan remote joker teman-teman ini kalau remote aslinya tekan tombol power standby setelah standby kemudian tekan tombol info nih teman-teman info menu mute secara cepat ya jangan lambat nah kalau pada remote joker maka terlebih dahulu tekan tombol set lalu power lalu masukkan kode 050 nah seperti ini saya contohkan tekan terlebih dahulu tombol set baru power setelah nyala lampu indikator remote-nya lalu masukkan kode 050 nah kita tes nah sudah nyambung remote-nya ke tv lalu kalau sudah nyambung lalu kita matikan standby tv-nya dengan tombol standby remote-nya nah seperti ini kemudian kita masukkan dengan cepat 3 tombol ini kita tekan 3 tombol satu per satu ini dia tombol display kemudian menu kemudian mute dan power on nah seperti ini saya contohkan display kemudian menu kemudian mute mute kemudian power on atau power standby itu ya untuk on-nya nah seperti itu kita akan tunggu beberapa saat untuk melihat apakah factory-nya masuk atau enggak karena langkah ini adalah untuk membuka factory ternyata belum masuk teman-teman artinya ada yang salah ya kita ulangi lagi standby kemudian dengan cepat ya ini display-nya display menu mute power on nah kita tunggu kita akan lihat hasilnya oke ternyata sudah benar teman-teman nah kalau sudah seperti ini ini langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita geser kursornya ke video adjust 1 ya kemudian pilih lagi dengan tombol kanan ini nah kalau sudah seperti ini pilih lagi option yang tulisannya itu akb option ya itu akb option dan nomor 2 dari bawah ya Nah itu posisinya sekarang nol nah tugas kita adalah merubah posisinya yang nol tadi menjadi satu teman-teman Hai nah seperti ini kita rubah menjadi satu ya Nah sekarang posisinya sudah satu teman-teman kemudian kita kembali dengan menekan tombol menu di remote lalu standby kan TV nya untuk menyimpan hasil programan kita dan nyalakan kembali dengan tombol standby atau power on ya kita tunggu nah sudah langsung muncul ya kita tinggal atur-atur lah warna gambar ini kita matikan kita nyalakan kalau kurang enak dipandang bisa atur-atur dari menu kontras ya brightness atau dari setelan potensio sekalian playbacknya bisa kita naikkan lagi kalau kurang mungkin gambarnya kurang cerah seperti itu ya nah jadi sekarang ini sudah selesai masalahnya teman-teman dengan cara yang simpel ya nggak pakai door ya atau restorasi tabungnya atau CRT nya dengan cara ini juga bisa mengatasinya teman-teman tapi tidak bisa menjamin 100% kalau di suatu hari nanti mengulang masalahnya maka langkah yang terakhir yang ditempuh adalah dengan mengedor CRT nya teman-teman itu adalah jalan terakhir dan itu jalan yang saya tempuh dan saya bilang itulah yang terbaik karena masalahnya sebenarnya itu ada di CRT nya teman-teman nah ini jadi sudah tidak lagi nunggu lagi nyalanya teman-teman gitu dinyalain langsung muncul gambar dan suara tidak nunggu lagi seperti awalnya sampai 15 menit nah seperti itu ya semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya lebih dan kurangnya saya maaf dan untuk akhir-akhir ini memang saya agak jarang upload video karena masih menyelesaikan channel saya yang lain ya teman-teman ya tentutan pekerjaan juga banyak jadi mohon maaf saya harap teman-teman bisa memakluminya dan harapan saya ini juga bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman yang lainnya yang mungkin belum punya alat door CRT nya kalau belum punya alat door CRT saya sarankan cek video saya yang lain disitu sudah saya upload cara membuat alat door CRT jadi kalau nanti langkah ini mungkin suatu saat akan mengulang kembali atau mungkin mengulah Hai atau tidak berhasil maka lakukan jalan yang terakhir yaitu dengan door CRT nya sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya